Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di channel PPKN Indonesia jangan lupa like comment and subscribe Oke langsung aja ya di sini aku mau jelasin materi top 1 untuk semester 1 kelas 10 yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebelum kita masuk ke ada materi nilai-nilai Pancasila sebelumnya kita juga harus tahu pembagian kekuasaan di negara Indonesia untuk yang pertama pembagian kekuasaan negara menurut Johan Lok menurut Johan Lok pembagian kekuasaan negara dibagi menjadi tiga untuk yang pertama kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang untuk yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan yang ketiga kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri next yang kedua sistem pembagian kekuasaan negara menurut Montescu itu dibagi menjadi tiga yang pertama kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat undang-undang yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan yang undang-undang untuk yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengadili pelanggar undang-undang meskipun kelihatannya sama tetapi teori menurut Johan Lok dan Montescu itu beda ya teman-teman selanjutnya ada pembagian kekuasaan di Indonesia yang secara horizontal dan secara vertikal untuk yang pertama secara horizontal ada kekuasaan konstitutif yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar oleh MPR yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu menjalankan undang-undang atau pemerintahan presiden yang ketiga kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR yang keempat kekuasaan yudikatif yaitu menyenangkan peradilan seperti MK, MA, ataupun KG yang kelima kekuasaan eksaminatif inspektif yaitu pemerintah kekuasaan yang dilaksanakan untuk pembagian kekuasaan secara vertikal dibagi menjadi tiga yang pertama pemerintahan di tingkat pusat yang kedua pemerintahan di tingkat provinsi dan yang ketiga pemerintahan di tingkat kabupaten nah untuk selanjutnya ini adalah sistem pemerintahan NKRI apa itu sistem pemerintahan NKRI? sistem pemerintahan NKRI adalah presiden siil sehingga presiden merangkap jabatan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri-menteri seperti yang tercantum dalam pasal 17 undang-undang dasar 1945 untuk ayat 1 adalah presiden dibantu oleh menteri-menteri negara untuk ayat yang kedua menteri-menteri diangkat dan diperhentikan oleh presiden yang ketiga setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan yang keempat pembentukan pengubahan dan pengubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang untuk materi selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian yang pertama klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia yang pertama kementerian yang noment klatur apa itu kementerian yang noment klatur? yaitu kementerian yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1995 Pasar 8 Ayat 3 yang kedua kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang ketiga adalah Kementerian Koordinator sementara lembaga non-kementerian lembaga non-kementerian itu banyak sekali ya teman-teman teman-teman bisa cari aja di google dan sekarang itu contohnya ada Badan Nasional Republik Indonesia Badan Arsip maksudnya ya yang singkat adalah Andri ada juga Badan Informasi Geospasial ada juga Badan Kepegawaian Negara dan lain-lain masih banyak yang lainnya selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila dalam Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah ya Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Garis Minin 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah itu terdiri dari dua yang pertama eksekutif terdiri dari kepala daerah atau wakil dan perangkat daerah seperti sedang, dinas, dan badan-badan yang kedua legislatif yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kewenangan Pemerintahan Daerah Kewenangan Pemerintahan Daerah menjalankan segala urusan pemerintahan di daerah kecuali yang menjadi mengenang Pemerintahan Pusat apa saja urusan Pemerintahan Pusat meliputi yang pertama politik luar negeri yang kedua pertahanan ketiga keamanan keempat peradilan atau justisi oke next yang terakhir kita akan bahas mengenai sistem nilai dalam Pancasila ya karena Pancasila itu ada lima pastinya nilainya ada lima dan setiap sila mempunyai nilai masing-masing untuk nilai sila pertama yaitu nilai ketuhanan untuk nilai sila kedua yaitu nilai kemanusiaan untuk nilai sila ketiga nilai persatuan sila keempat nilai kerakyatan dan sila kelima nilai keadilan untuk contoh contoh disini untuk yang sila pertama yaitu nilai ketuhanan contohnya apa contohnya keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa beserta sifat-sifatnya dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai sila kedua nilai kemanusiaan contohnya pengakuan terhadap adanya matahabat manusia perlakuan yang adil terhadap sesama manusia untuk nilai sila ketiga nilai persatuan contohnya adalah bangsa Indonesia yang memiliki banyak suku-suku di Indonesia tetapi memiliki rasa persatuan yang menimami satu wilayah Indonesia untuk selanjutnya ada sila keempat yaitu nilai kerakyatan nilai kerakyatan itu misalnya musyawarah untuk mufakar yang dicapai dalam masyarakat dan yang kelima nilai keadilan yaitu keadilan yang meliputi di bidang ideologi politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan dan semua nilai pacasila itu ada loh dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang materi untuk bab 1 kelas 10 kurang lebihnya jadi kita mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh